Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk judah kalian, judah Virgo Sun, Moon, dan Rising untuk perlindungan bulan Oktober 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke, Virgo sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 10 cawan, terus The Tower, Ace of Wands, The High Priestess, The Chariot, Wheel of Fortune, 7 pedang, The Hermit, dan terakhir 2 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 10 cawan, The Tower, dan 1 tongkat. Jadi, ceritanya Virgo, selama bulan September kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk ini ya, untuk bahagia gitu, untuk lebih happy, lebih bahagia. Nah, soalnya kenapa kalian itu lagi punya target? Target untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut dalam kehidupan kalian. Jadi, kira-kira apa targetmu Virgo akhir-akhir nih? Ya, beberapa dari kalian sepertinya ada juga yang lagi merasa happy banget, mungkin dikarenakan ada berita positif, ya, kabar baik yang telah kamu terima, Virgo, selama bulan September yang lalu. Ya, oke, di bawahnya ada kartu The Tower nih. Jadi, ceritanya mungkin ada suatu hal yang telah mengubah cara berpikirmu, Virgo, selama bulan September. Jadi, pemikirannya itu lagi berubah drastis akhir-akhir nih. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Ya, misalnya mungkin ada yang pernah mengalami perubahan pikiran ya terhadap seseorang, mungkin pemikiranmu terhadap kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, ya, mungkin lagi berubah, dan sebagainya. Jadi, intinya memang ada perubahan pikiran akhir-akhir nih, Virgo. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Wands, semangat baru. Jadi, intinya memang ada semangat baru untuk terus memperbaiki keadaan, semangat baru untuk terus mengejar tujuan tertentu selama bulan September kemarin. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk bekerja, mencari uang, ya, semangat untuk mendekati seseorang, dan lain-lain, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan sekarang, bulan Oktober, kartunya The High Priestess, The Chariot, dan Wheel of Fortune. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, dan Cancer, ya. Jadi, untuk bulan Oktober, sepertinya memang ada pergerakan lambat nih, Virgo, The High Priestess. Kartu ini melambatkan energi pasif. Jadi, mungkin kan itu lagi pelan-pelan, ya. Pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang, ya. Pelan-pelan untuk mengejar target, sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Coba untuk mengamati ulang kondisinya, ya. Ada kemungkinan untuk berhasil apa enggak, ya. Peluangnya seberapa besar, dan lain-lain. Jadi, bagi kamu yang lagi punya target, disarankan memang jangan buru-buru. Selama bulan Oktober, gunakan langkah pelan-pelan saja, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Dan lihat, di tengah-tengah ada kartu The Chariot, ya. Jadi, intinya memang ada perasaan lebih optimis, Virgo. Tiba-tiba, hatimu itu lebih percaya diri untuk mengejar tujuan apapun juga. Selain itu, kartu ini tidak menutup kemungkinan, justru beberapa dari kamu akan tiba-tiba menikmati sebuah keberhasilan selama bulan Oktober, ya. Lumayan bagus energinya. Apalagi, lihat, di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Jadi, mungkin keberuntungan akan berpihak sama kamu, Virgo, untuk bulan Oktober, ya. Selain itu, kartu ini juga melambangkan roda perubahan, ya. Jadi, kira-kira perubahan apa, nih, Virgo, yang ingin kamu jalankan untuk bulan Oktober? Jadi, kan, tujuan lagi siap untuk berubah ceritanya, ya. Wheel of Fortune. Mungkin lagi mengubah kondisimu ke arah yang lebih baik, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November. Yang pertama kartunya tujuh pedang, The Hermit, dan dua pedang. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo juga, ya. Oke, jadi untuk bulan November, kalian itu tiba-tiba akan penuh dengan rencana Virgo. Tujuh pedang. Mungkin ada taktik baru, rencana baru yang akan diam-diam kamu persiapkan dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi, kira-kira apa rencanamu nantinya? Misalnya, mungkin lagi menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, ya. Rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu pikirkan secara mendalam terlebih dahulu. Itu The Hermit. Jadi, mungkin kartu lagi membutuhkan waktu untuk berpikir mendalam, ya, menganesa ulang semuanya mengenai kondisi tertentu sebelum mengambil langkah dan keputusan, ya. Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu dua pedang. Jadi, hatimu itu mungkin masih akan ragu-ragu, Virgo. Mungkin lagi ragu-ragu untuk mengejar target, ragu-ragu untuk keputusan selama bulan November, ya. Jadi, coba untuk lebih percaya diri lagi, Virgo, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Oke, sebentar. Oke. Oke, Virgo. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Justice. keadilan dan kejelasan. Jadi, sepertinya beberapa dari kalian pernah mendapatkan sebuah kejelasan selama bulan September. Jadi, fakta dan kebenaran telah terungkap ke permukaan yang telah menimbulkan sebuah kejelasan baru. Jadi, kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk mengejar kembali kebahagiaan kalian masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, ada perasaan lebih happy, lebih bahagia setelah mendapatkan sebuah kejelasan. Mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain selama bulan September. Di bawahnya ada kartu 6 koin nih, perhatian dan dukungan. Jadi, artinya memang telah mendapatkan sebuah dukungan dari orang lain ketika ingin bergerak maju ke depan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang pikirannya itu lagi goyang banget, Virgo, akhir-akhir nih. The Tower. Jadi, ada suatu hal yang telah mengubah pikiranmu secara drastis gitu ya. Jadi, otomatis kan itu lagi membutuhkan pendapat ataupun dukungan dari orang lain ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting. Oke, di bawahnya ada kartu 3 pedang. Jadi, artinya memang ada semangat baru untuk memperbaiki keadaan, semangat baru untuk mencoba menyelesaikan sumber kekecewaanmu sendiri, Virgo, 3 pedang. Barangkali mungkin ada yang pernah kecewa selama ini terhadap kondisi tertentu. Dan semuanya itu sedang ingin kamu selesaikan, Virgo, selama bulan September. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Oktober. Yang pertama, The Hangman. Jadi, ceritanya memang kita lagi mencoba untuk memahami ulang sebuah kondisi, sebuah situasi sambil pelan-pelan tadi, The High Priestess. Jadi, mungkin kita lagi mencoba mengamati ulang kondisimu sendiri sebelum bergerak maju ke depan. Intinya seperti itu untuk bulan Oktober. Dan lihat di tengah-tengah ada kartu Ace of Wands. Kartunya muncul dua kali. Jadi, artinya memang ada semangat baru untuk terus mengejar target dan keperhasilan yang kamu inginkan. Ya, tenang saja. Semuanya itu bisa kamu hadapi dengan lebih optimis Virgo, The Chariot. Selama bulan Oktober. Ya, dan di bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Proses belajar nih. Jadi, artinya memang ada sesuatu hal yang ingin kamu pelajari lebih dalam terlebih dahulu sebelum memulai sebuah perubahan. Ya, jadi bagi kamu yang lagi ingin mencoba berubah, memperbaiki keadaan, disarankan jangan buru-buru. Coba gunakan waktu untuk belajar kembali. Pelajari ulang semuanya sebelum memulai sebuah perubahan yang kamu inginkan. Selain itu, kartu Page of Pentacles juga melambangkan kabar baik ya. Jadi, tidak menutup kemungkinan memang ada berita positif Never Go yang akan kamu terima selama bulan Oktober. Lumayan bagus energinya. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan November. Yang pertama King of Cups Siraja Cawan. Jadi, artinya kan itu lagi mencoba untuk berpikir tenang ketika akan menyusun rencana penting tujuh pedang nantinya. Ya, dan di bawahnya ada kartu lima cawan. Jadi, artinya memang kan itu lagi mencoba untuk menganasal kembali situasi yang pernah membuat dirimu itu down selama ini. Lima cawan. Jadi, barangkali mungkin ada yang lagi merasa down, ya. Lagi bersedih akhir-akhir nih. Mungkin lagi kurang pede akhir-akhir nih. Dan semuanya itu ingin kamu teliti lebih dalam, Virgo. Dengan kartu The Hermit. Ya, dan terakhir ada kartu The Hierophant. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, ya. Jadi, ceritanya memang ada sedikit keragu-raguan yang akan kamu alami yang berkaitan dengan segi perusahaan. Nah, The Hierophant. Jadi, mungkin lagi ragu-ragu nih untuk pindah kerja. Ya, ragu-ragu ketika mengambil keputusan mengenai karir pekerjaan yang sedang kamu lakukan selama ini. Jadi, coba untuk berpikir tenang King of Cups sambil Anessa mendalam, Virgo. Terlebih dahulu The Hermit, ya. Oke, sementara itu untuk ready sekarang ya bulan Oktober bisa dikatakan memang ada semangat baru untuk terus mengejar target keberhasilan yang kamu impikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa dari kalian akan menikmati sebuah keberhasilan The Chariot ya selama bulan Oktober. Yang lain mungkin lagi mempelajari ulang ya langkah dan strategimu sebelum memulai sebuah perubahan penting selama bulan Oktober nanti. Oke, teman-teman kalian sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.